Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembahasan inton pariwara biologi pada bab sistem koordinasi pada manusia bagian asesmen yang kedua mari kita simak bersama-sama nomor satu berbagai tulang dalam tubuh akan membentuk rangka tubuh salah satu fungsi rangka tubuh manusia adalah jadi rangka tubuh itu kan memiliki banyak sekali fungsi ya diantaranya yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif kemudian sebagai tempat perlekatan otot rangka sebagai tempat produksi sel darah merah dan juga sel darah putih untuk menegakkan dan menopang badan memberi bentuk pada tubuh serta melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak dan juga penting contohnya disini tengkorak itu melindungi bagian otak kita maka disini yang paling tepat adalah yang D nomor dua perhatikan beberapa jenis tulang penyusun tulang tengkorak berikut jenis tulang penyusun tulang tengkorak yang memiliki bentuk tulang pipih ditunjukkan oleh angka jadi tengkorak itu kan tersusun atas tulang pipih dan juga tulang tidak beraturan ya yang tersusun dari tulang pipih itu contohnya adalah tulang dahi ubun-ubun tulang kepala belakang dan juga tulang hidung jadi kalau yang tidak beraturan itu contohnya ada rangha atas rangha bawah tulang baji tulang pipih dan juga tulang pelapis maka disini yang termasuk tulang pipih adalah yang C yaitu tulang dahi lalu tulang ubun-ubun dan juga tulang kepala belakang nomor 3 suatu jenis tulang rawan memiliki matriks berwarna buram keputihan dan bersifat keras organ tubuh yang tersusun atas tulang rawan tersebut terletak pada ingat ya tulang rawan itu kan dibedakan menjadi tiga jenis ada fibrosa ada hialin dan juga ada tulang rawan elastis nah kalau fibrosa itu matriksnya berwarna buram keputihan dan bersifat keras serta pertahanan tubuh untuk mengeluarkan tulang belakang asing berbahaya yang memasuki saluran pernafasan jadi disini otak yang dimaksud adalah regulasi kedua mekanisme pernafasan tersebut adalah jadi otak itu kan terbagi jadi yang 6 nih yang pertama ada cerebrum atau otak besar lalu ada otak depan terdapat sel-sel tulang yang sangat padat sel-sel tersebut berasal dari otak tengah ada otak kecil jembatan ferrol dan juga sum-sum lanjutan atau biasa kita sebut dengan medula oblong saluran yang berfungsi untuk menghantarkan nutrisi ke sel-sel tersebut adalah jadi ingat ya tulang keras itu bisa disebut dengan yang namanya osteon nah osteon ini terdiri dari susunan sel sel-sel tulang yang sangat padat yang disebut dengan osteosid osteosid itu berasal dari proses pematangan oleh sel muda yaitu disebut dengan sel osteoblast nah osteosid yang ada di dalam yang ada di dalam ruang-ruang kecil yang disebut dengan lakuna jadi dia dilindungi oleh lakuna nah antar lakuna akan dihubungkan oleh yang namanya kanalikuli yang berisi sitoplasma dan pembuluh darah jadi kanalikuli ini berfungsi untuk menyalurkan nutrisi ke sel-sel osteosid maka jawabannya adalah yang C nomor 5 handi sering melakukan olahraga mengangkat dumbbell nah gerakan yang mengangkat dumbbell ini dilakukan oleh handi melibatkan peran sendi yang ditunjuk pada gambar di samping mekanisme geraknya adalah jadi gambar di soal ini adalah mekanisme gerak dari sendi engsel ya sendi engsel itu contohnya berada di lengan atas dan juga lengan hasta jadi kalau yang K itu lengan atas sedangkan yang L itu adalah lengan hasta nah tulang lengan atas dan tulang hasta dapat menimbulkan persendian yang namanya tadi tuh si engsel tadi gerakannya adalah ke satu arah jadi disini jawabannya adalah yang D nomor 6 selama beberapa hari Pak Adit mengeluh sakit pada sendi jari-jari tangan dan kakinya setelah beberapa hari sendi-sendi jari tangan dan kaki Pak Adit terasa nyeri setelah diperiksakan ke dokter sendi-sendi jari tangan dan kaki Pak Adit mengalami pembengkakan berdasarkan uraian tersebut keluhan yang dirasakan Pak Adit disebabkan oleh jadi secara normal tubuh itu bisa menghasilkan yang namanya asam urat ya ini pasti udah gak asing nih kalian tentang asam urat nah asam urat itu merupakan hasil dari sisa metabolisme amonia jika asam urat pada tubuh itu dalam jumlah yang normal maka tidak akan menimbulkan dampak negatif tapi jika ginjal pada tubuh mengalami kerusakan tidak dapat membuang kelebihan asam urat melalui urin akibatnya konsentrasi asam urat di dalam jaringan tubuh kita itu akan meningkat nah peningkatan tersebut lama-lama akan mengakibatkan penumpukan kristal asam urat sehingga terjadi pembengkakan di sekitar persendian akibatnya Pak akan timbul rasa sakit pada persendian seperti contohnya biasanya di jari-jari tangan dan juga kaki maka jawabannya adalah yang B nomor 7 perhatikan ciri-ciri otot berikut ciri-ciri sel otot yang menyusun organ seperti gambar di atas ditunjukkan oleh angka ini gambar dari jantung ya jadi jantung itu tersusun atas otot jantung lah sudah pasti jenis sel ototnya ada tiga ada jantung polos dan juga lurik nah ini berhubung otot jantung jadi tersusun dari sel jantung ciri-cirinya berbentuk memanjang silindris serta serabutnya bercabang ini yang jadi ciri utama biasanya digambar itu ada cabangnya kalau memiliki diskus interkalaris kontraksi teratur dan tidak mudah lelah ya kali jantung lelah ya memiliki inti sel satu atau juga dua yang terletak di tengah jadi biasanya dia lebih dari satu kemudian dorona gelap terang bekerja di luar kesadaran jadi tanpa kita kontrol dia sudah kerja sendiri dan memiliki percabangan yang disebut dengan anastomasis jadi disini jawabannya yang paling tepat adalah yang D nomor delapan perhatikan gambar berikut pada saat terjadi kontraksi bagian yang akan memendek ditunjukkan oleh huruf jadi ini gambar dari otot ya sel otot saat dia mendapatkan rangsangan berupa acetylcholine yang ada di dalam otot akan membebaskan ion kalsium ion kalsiumnya akan berikatan dengan troponin yang menempel pada aktin sehingga terjadi perubahan struktur troponin perubahan ini akan menyebabkan pergeseran tropomiosin sehingga sisi aktif aktin akan terbuka dan kepala myosin bisa menarik dan menempel ke sisi aktif atin akibatnya aktin dan myosin akan saling bertahun membentuk akromiosin dan peristiwa ini akan menyebabkan zona H dan pita I memendek zona H itu yang mana? zona H itu yang huruf T atau U kemudian yang pita I adalah yang huruf R maka disini jawabannya adalah yang D nomor sembilan perhatikan beberapa aktivitas berikut yang pertama merentangkan tangan sejajar dengan bahu menelungkupkan telapak tangan saat bermain home pimpa menundukkan kepala saat melihat benda jatuh ke lantai jenis gerakan yang terjadi sesuai dengan aktivitas tersebut pada lapid berikut yang benar adalah jadi gerakan yang pertama ya gerakan yang pertama adalah menentangkan tangan sejajar dengan bahu ini berarti adalah aktivitas abduksi kemudian yang kedua adalah menelungkupkan telapak tangan saat bermain home pipa jadi saat kita menelungkupkan tangan itu berarti gerakan yang namanya pronasi kalau waktu menengadahkan tangan itu si supinasi jadi disini berhubung menelungkupkan maka dia adalah pronasi yang ketiga adalah saat menundukkan kepala sudah pasti kalau menundukkan kepala adalah depresi maka disini jawabannya adalah yang E nomor sepuluh Pak Dendi sering membunyikan lehernya dengan menggerakan kepala secara tiba-tiba kebiasaan yang dilakukan Pak Dendi lama-lama dapat mengakibatkan otot trapeziusnya mengalami peradangan apabila kebiasaan tersebut dilakukan secara terus menerus Pak Dendi bisa mengalami penyakit jadi kebiasaan yang dilakukan Pak Dendi ini sebenarnya kurang baik ya mungkin sesekali boleh tapi kadang kalau terlalu sering itu juga bisa menimbulkan penyakit yang disebut dengan stif atau kaku leher nah stif ini bisa terjadi karena adanya hentakan yang diakibatkan oleh trapeziusnya meradang karena terlalu sering itu tadi ya jadi jawabannya disini adalah yang A sekian pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat jika kamu merasa konten dari channel Biologi Education ini bermanfaat kamu bisa share ke teman-teman kamu terima kasih wassalamualaikum wr. wb kata-kata 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 selamat menikmati